Halo sobat, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian di channel hardstudios Di video kali ini saya akan membawakan sebuah tutorial cara kustomisasi volume style Nah jika kalian lihat, tampilan dari volume style di hp kalian itu bawaannya seperti ini ya Oke, seperti ini Dan kalian ingin mengubah tampilan volume stylenya seperti ini Menjadi lebih keren Oke, seperti ini Ini sangat responsif sekali Oke, bagaimana caranya untuk mengubah tampilan volume stylenya? Oke, kita akan melanjutkan ke tutorialnya Untuk mengubah tampilan volume style, kalian harus download aplikasi yang bernama volume style ini Kalian bisa download aplikasinya dengan gratis di playstore Seperti biasa untuk versi gratisnya akan ada iklan Setelah kalian download langsung saja kalian buka aplikasinya Nah di tampilan awal aplikasi volume style ini, kalian sudah bisa mengubah atau kustomisasi tampilan volume style kalian dengan cara create style Nah di tampilan ini kalian bisa memilih slider type-nya bisa normal, bisa fill, atau bisa web Jika kalian pilih fill, maka tampilannya akan seperti ini Dan jika kalian pilih web, maka tampilannya akan seperti ini Seperti gelombang ya Oke, disini saya memilih slider type-nya tipe web saja Dan kita bisa mengatur web setting-nya menjadi kecepatannya seperti ini Oke, atau tinggi gelombang Seperti ini Atau banyaknya ombak Ini lebih cepat, oke Kalian bisa memilihnya sesuai selera kalian Oke, klik pilih Nah, untuk versi gratis kalian harus puas dengan slidernya padat saja ya Untuk memilih gradasi kalian harus upgrade ke pro Oke Nah setelah kalian memilih slider tip-nya Kalian bisa scroll ke bawah, disini ada panjang Jadi, kalian bisa mengatur panjang dari bar ini Oke, saya contohkan, saya akan mengubahnya ke 200 Nah seperti ini Jadi, bar-nya itu lebih panjang Oke Lalu setelah itu kalian bisa klik tab slider layout Nah, kalian bisa atur jarak Di spacing ini kalian atur Maka jaraknya akan menjadi lebih renggang dan lebih rapat Bisa kalian pilih sesuai selera kalian Oke, di menu thickness ini kalian juga bisa memilih Nah, ini sepertinya Ini lebar dari bar-nya Oke, saya pilih 50 saja Oke, sampai sini kita sudah selesai kustomisasinya Kita akan mencobanya langsung Tampilannya menjadi seperti ini Oke Di sini sangat Ini sangat responsif ya Tuh, seperti ini Tidak ada Delay Sangat responsif Oke Nah, buat kalian yang malas Atau kalian yang tidak mau ribet kustomisasi Klik tombol ini dan itu Kalian bisa langsung pergi ke Create style Lalu kalian pilih style feed di aplikasi ini Nah, di sini akan ada Style-style yang sudah jadi Bisa kalian gunakan Tetapi kalian harus pilih yang gratis Di sini harus premium dulu Untuk menggunakan style ini Jika kalian ingin menggunakannya dengan gratis Maka kalian pilih yang tidak ada logo premiumnya Bisa kalian pilih Di sini juga banyak yang gratis Yang bagus-bagus Oke, contohnya seperti ini Kalian bisa menggunakannya dengan gratis Bisa kalian gunakan setelah kalian menonton iklan Saya akan mencoba yang ini saja Klik apply Dan saya akan tes Maka tampilannya menjadi seperti ini Oke, buat kalian yang ingin mengubahnya Silahkan bisa mencobanya sendiri Bisa bereksperimen sendiri Siapa tahu karya kalian Atau settingan kalian lebih bagus Oke Sampai sini dulu videonya Semoga menambah pengetahuan Semoga menambah manfaat buat kalian Sampai jumpa di video selanjutnya Di channel Heart Studios Adios